Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Yunero Project Pada video sebelumnya, gue pernah ngebahas prediksi motor yang akan dirilis di tahun 2023 dari pabrikan Honda ya teman-teman Jadi nggak adil nih, kalau dari sisi kompetitor nggak kita bahas juga Jadi, khusus untuk video kali ini, gue akan ngebahas hal yang sama, tapi dari pabrikan Yamaha nih teman-teman Jadi, kira-kira apa aja ya motor-motor yang akan dirilis dari Yamaha pada tahun 2023 ini Dan informasi ini melansir ke video-video gue sebelumnya yang sudah pernah gue bahas nih teman-teman Sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya Kandidat yang pertama adalah Yamaha Grande 125 Motor ini sudah muncul spy suitnya sejak tahun lalu Pada saat masih tes di jalanan secara langsung ya teman-teman Dan secara mengejutkan, walaupun ditesnya di Indonesia Tapi justru yang rilis duluan malah di negara lain Seperti di Vietnam Kabarnya, dari Mas Iwan Banaran Motor yang mengusung konsep retro klasik ini Akan hadir dalam waktu dekat di awal tahun 2023 Antara bulan Januari sampai bulan Februari nih teman-teman Dan, masih belum tahu nih teman-teman Pada saat masuk ke Indonesia Akan mengusung nama Yamaha Noza Grande 125 Sama seperti di Vietnam dan Thailand atau tidak Atau malah punya nama sendiri Yang jelas, Yamaha Grande ini tentu sangat diharapkan kehadirannya di tanah air Selain karena punya desain yang lebih eye-catching Dan lebih proporsional dari saudaranya yang hadir duluan Seperti Yamaha Fazio Yamaha Grande ini juga punya desain yang lebih terlihat klasik Yang memang menjadi tren skutik saat ini ya Jadi desainnya itu seperti skutik-skutik Italia teman-teman Selanjutnya, kandidat yang kedua ada dari motor listriknya Yang baru rilis kemarin nih teman-teman Yaitu Yamaha Neos So, Yamaha Neos ini merupakan skuter listrik pertama Yamaha Yang dijual untuk konsumen masyarakat umum Sebenarnya Yamaha di Indonesia juga sudah punya Yamaha E01 Tapi masih tahap di tes pasar aja ya teman-teman Dan sebelumnya sudah di tes ride nih Ada acara tes ride dari Yamaha gitu Terus untuk Yamaha Neos ini Pertama hadir di Eropa Di akhir tahun 2021 Kemudian pertama kalinya dijual di sana di awal tahun 2022 Dan di akhir tahun kemarin Skuter listrik yang mengusung konsep skutik retro modern ini Mempertahankan desain Yamaha Neos yang legendaris Tapi dengan fitur-fitur yang lebih kekinian, canggih dan modern tentunya Dan beberapa sumber mengatakan Yamaha Neos ini akan rilis juga di Indonesia nih teman-teman Karena memang diperuntukkan untuk konsumen Kalau untuk harganya si Yamaha Neos ini Di Vietnam sana ya Kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 32,9 jutaan Harganya setara dengan Yamaha N-Max yang ada di Indonesia Terus selanjutnya Kandidat yang ketiga Ada Yamaha Lexi 125 Connected Semua produk skutik Yamaha yang terbaru Mengusung label Connected Dan untuk Yamaha Lexi pun Yang next generasi ya Diduga akan mengusung nama yang sama Jadi Yamaha Lexi 125 Connected Max skutik 125cc Yamaha ini Sudah memasuki tahun ke-6 nih teman-teman Dan belum mendapat sentuhan sama sekali Sejak pertama kali hadir tahun di 2017 lalu Pertanyaannya Apakah si Yamaha Lexi 125 ini Akan mendapat penyegaran desain Di tahun 2023 ini Ya tentunya Pasti teman-teman juga sangat berharap ya Apalagi Lexi punya pasar potensial Untuk mengisi segmen Max skutik 125cc Yang sedikit persaingannya Selentingan kabar dari sosial media Yamaha Lexi baru kemungkinan Akan hadir di tahun ini nih teman-teman Tapi belum tahu kapan tepatnya Banyak bocoran yang mengatakan desainnya akan lebih fresh Dan juga sudah pernah gue bahas di video sebelumnya ya teman-teman Oke, gue lanjut lagi Jadi untuk kandidat yang keempat Ada Yamaha R25 facelift Semua line up Yamaha R-series punya karakter yang sama Terutama di bagian moncong depan atau tebeng depannya Dengan lampu proji terbaru Dan juga bodi belakang yang aerodinamis banget Tapi untuk Yamaha R25 seperti dianak tirikan nih teman-teman Dari segi desain Bagian lampu depannya berbeda nih teman-teman Lebih besar dan tidak menggunakan proji Apalagi di bagian tengah sampai ke belakang itu Malah masih menggunakan desain yang sama Seperti R25 Old ya teman-teman Dan sebenarnya Yamaha telah mengupdate tampilan baru Yamaha R25 dan R3 Tapi hanya perubahan minor di bagian lampu sen yang pakai LED Dan cover knalpotnya Tapi di Indonesia apakah Yamaha R25 versi 2023 nantinya akan ikut ganti lampu sen seperti itu Dan futuristik dengan lampu LED Sehingga makin glowing lagi nih teman-teman ya Jadi lebih kayak moge-boge banget gitu kan Moge looknya tuh terasa banget Kalau yang sekarang tuh kayak ya seperti motor 150 cc biasa ya teman-teman Nah yang terakhir ada dari Skutik Adventure Di kelas 155 cc Yang diduga itu adalah Yamaha X-Rite 155 nih teman-teman Sebenarnya untuk kandidat yang kelima ini Lebih ke motor yang diharapkan oleh netizen ya teman-teman Karena di sosial media Terus di komentar-komentar video gue sebelumnya Tidak sedikit dari mereka yang mengharapkan Yamaha akan menghadirkan Skutik Adventure Untuk menambah lawan dari Honda ADV 160 Ada juga yang berharap Yamaha menghadirkan skuter klasik Menggunakan basic mesin 155 cc VVA Dan tentunya untuk bisa bersaing dengan Vesmet Yang saat ini lagi merajalela mengisi pasar Skutik di tanah air Oke jadi itu tadi adalah Kelima motor yang diprediksi akan dirilis Yamaha pada tahun 2023 ini teman-teman Kalau menurut teman-teman gimana Silahkan memberikan opini dan tanggapannya di kolom komentar Siapa tahu teman-teman punya bocoran sendiri nih Wah ada motor ini nih min sebenarnya Di infoin aja gak apa-apa Oke gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran Buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga Supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga follow instagramnya di Attyunoro Project Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti bakalan lebih up to date juga Oke deh gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax